Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 usai Oman menuai hasil imbang melawan Kyrgyzstan di matchday terakhir fase grup. Sebelumnya fan Timnas Indonesia dibuat resah setelah Jordania yang diharap memetik kemenangan besar atas Bahrain justru terpongkeng oleh lawannya. Jordania kalah tipis 0-1 dari Bahrain, kondisi yang sempat membuat Timnas Indonesia menapakan satu kakinya untuk pulang ke tanah air. Ditambah Oman yang unggul cepat atas Kyrgyzstan saat laga baru memasuki menit ke-8 lewat gol kontroversial. Hingga perasaan resah dan gelisah itu akhirnya lenyap setelah Kyrgyzstan mampu menyamakan kedudukan jelang pertandingan berakhir. Skor imbang 1-1 di Laga Oman melawan Kyrgyzstan memastikan lolosnya Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Hal tentu membuat fan Timnas Indonesia berbangga, tak cuma itu publik Asia Tenggara pun turut memberi sorotan dengan respons mereka. Termasuk salah satunya media Vietnam, lewat salah satu artikel yang diterbitkan TETAO 247, VN memberi respons datar soal kelolosan skuad Garuda. Media ini bahkan menyinggung rekor buruk Timnas Indonesia di ajang paling bergensi sepak bola Asia itu, seolah tak terima. Setelah Timnas Vietnam tersingkir prematur dan menelan kekalahan dari Timnas Indonesia di babak penyisihan grup. Fakta bahwa Oman hanya mendapat dua poin membuat Indonesia menjadi nama terakhir yang meraih tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2024. Pelatih Shin Taeyong dan anak asuhnya hanya nyaris menduduki peringkat keempat dalam peringkat tiga tim dengan performa terbaik di atas Oman dan China. Diketahui, ini merupakan kali pertama sepanjang sejarah Indonesia lolos babak penyisihan grup Piala Asia. Sebelumnya, dalam empat kali partisipasi berturut-turut pada tahun 1996, 2000, 2004 dan 2007, tim Seribu Pulo ini tersingkir lebih awal dengan hasil terbaik hanya satu kemenangan. Setelah 16 tahun, Indonesia kembali ke kancah Piala Asia. Sebelumnya, skuad Garuda juga tidak lolos ke dua babak final pada tahun 2011 dan 2015, serta dilarang mengikuti FIFA pada tahun 2019. Oleh karena itu, prestasi di Piala Asia 2024 benar-benar menjadi tonggak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia, imbuh mereka. Sementara itu, lawan berat sudah menanti Timnas Indonesia di babak 16 besar, Australia yang keluar sebagai juara grup B. Duel Timnas Indonesia melawan Australia digelar pada minggu. 28 Januari 2024, di Stadion Al-Rayyan, Kota Pendidikan, Qatar. Itulah pembahasan tentang Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!